Dari pantauan Diamond TV di lapangan, tidak ada korban jiwa dari peristiwa laka lantas mobil box tersebut. Namun kondisi mobil box Mitsubishi dengan nomor BP8782 bagian depan rusak parah, kaca depan dan samping berhamburan di asfal. Kemudian petugas Satlantas Polres Tanjung Pinang datang dengan truk derek untuk mengevakuasi mobil tersebut ke Satuan Satlantas Polres Tanjung Pinang. Randy Saksimata mengatakan, ia dari Tanjung Pinang hendak ke Batu 10, tiba-tiba mobil box Mitsubishi dengan nomor BP8782 TY menerobos lawan arah masuk ke trotoar. Saya kan dari pinang nih mau ke arah Batu 10 sana. Nah, yaudah tiba-tiba yang pikap biru itu menerobos, mengelawan arah gitu masuk ke trotoar, masuk nubruk. Berarti dalam kecelakaan ini kok nggak ada korban jiwa nggak ya? Korban jiwa nggak ada. Nggak ada ya? Dalam kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Rio, Muhammad Holul melaporkan.